Lanjut cerita Sam Gondrong Dapat telpon dari Sam Gondrong, Sam Udin disuruh ke tempat Pak Bangkal Kebetulan hari ini tidak ada muatang, Sam Udin langsung ke rumah Pak Bangkal Mukidi Sampai di rumah Pak Bangkal Mukidi Sam Gondrong menyuruh Sam Udin memundurkan truknya masuk ke Bangkal Mukidi Karena mundur tidak melihat ke belakang, Sam Udin menabrak Samsul yang sedang memperbaiki truk Waduh Sam, kalau mundur lihat-lihat dong Jawab Pak Bangkal dengan rawut muka marah Tunggu truk ini, keluar dulu, baru Sam Pean masuk Kata Pak Bangkal Mukidi Singkat cerita, truk Sam Gondrong sudah selesai dan keluar dari Bangkal itu Barulah, truk Sam Rudy masuk Karena ukuran truk sedikit lebih besar Jadi, mobil dan forklift harus dikeluarkan dulu Agar tempat lebih luas Sebelum truk dimodifikasi, Sam Udin menanyakan terlebih dahulu Berapa biaya yang harus dikeluarkan Setelah negosiasi, dengan rincian modifikasi Akhirnya dia, saya bayar setengah dulu, sisanya nanti kalau udah selesai Ucap Sam Udin Sam Udin masih bingung, bagaimana cara membayar setengahnya Singkat cerita, Sam Udin pun pulang ke markas Karena tidak ada kendaraan untuk pulang Sam Udin pesan Gojek Sesuai aplikasi Yapan Pelan-pelan Pak, saya takut Sudah sampai, Pak Gojek pergi Setelah sampai di markas Sam Udin langsung berpikir ingin menjual motornya Sam Udin langsung menghubungi Sam Rudy Sam Rudy datang bersama temannya yang ingin membeli motor Motor langsung dicat pembeli Setelah negosiasi harga, akhirnya motor Sam Udin dilepas juga Motor langsung dibawa pulang Sam Udin minta tolong ke Sam Rudy Untuk mengantarkan ke bengkel Pak Mukidi Sampai di bengkel, Sam Rudy langsung membayar lunas Walaupun truknya belum dimodifikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.